Halusinasi sama aduknya candu kak Semangat terus kak Efrita Iya makasih kakak Ucapan terima kasihnya Sini-sini aku bikinin balu pandan Lapis super lembut Teping keju Hmm lembut banget nih kak Pertama ceplokin 2 telur gula ST Anduk Sampai mengembang kayak gini kakak Tambahin santan sedikit-sedikit ya kak Anduk Terus tambahin terigu di ayak dulu ya Biar gak gerunjel ya kak Tambahin baking powder Anduk Minyak Anduk Nah bagi-bagi adonan Dan tambahin pasta pandan ya Tuangin deh di layang yang sudah dialah si kertas roti Kukus 10 menit kakak Aku kukusnya pake platinum pressure work dari stand cover Yang multi fungsi bisa buat kukus Ataupun presto dengan kapasitas besar Dan proses pemasangan 30% lebih cepat lho kak Oke lanjut Lapisan selanjutnya ya Tunggu 10 menit Kalau udah tuang lagi deh Dan kukus selama 20 menit kakak Oh udah jadi Tinggal kasih topping sesuai selera kakak Mantuk Wow super krill Siapa yang mau nih Cemilan simpel supernya Dari roti tawar loh kak Ya dari roti tawar Ini diirisin pinggirnya ya kak Nah Terus siapin margarin yang dituangin Sisu kental manis Aduh sampai kayak gini kakak Eh salvo kak Mini spatula nya bagus banget Ya dan aku pake mini spatula Isi lima set dari stand cover Cocok banget nih untuk memasak dan baking Udah top grade Aman Tahan panas Dan ganggangnya ini lho Dari kayu akasya lho kak Oke ini tinggal dibagi-bagi ya Dan kasih topping sesuai selera kakak Panggang udah di suhu 150 derajat Selama 10 menit Wah udah jadi Ungu, ungu, ungu lagi kak Iya ungu nih Bikin yuk sandwich ubi ungu Super creamy dan lembut isinya Hmm Ini ubi ungunya direbus ya kak Tiriskan deh Plum, plum, plum Tambahin gula Aduh Buat halusinya Aku pake magic chopper CH200 dari Mitochiba Teknologi tornado power Daya rendah cuma 300 W Dan ada dua pengaturan kecepatan Tuh lembut kan Nah ini roti tawarnya Tambahin keju slice Terus ubinya diolesin kayak gini ya Tumpuk keju lagi deh Siapin tepung terigu Dicampur air Aduh Celupin rotinya secara merata kakak Terus balurin tepung panir ya Hmm Garang-garang-garang Minyak panas api sedang kakak Garang hingga kecoklatan Dan angkat deh Hmm Suka pol kalau kak Everita bikin ginian Haa Aku juga suka kak Sama ini pedes-pedes Makan cirambay Dari nasi Wah mantep nih kak Pertama halusinasi Aduh Tambahin tapioca Mingyak Aduh Tercampur rata kakak Gulung-gulung pipihkan ya kak Gulung-gulung Potong kayak gini kakak Wah jadi mie ya Garang-garang-garang Dimingyak panas selama 10 detik aja kakak 10 detik ya Oh iya aku gorengnya pakai wonderpain dari stand cookware Ada 4 pilihan warna cantik Marble coating dari Jerman Dan anti lengket lho Bumbunya Ini parutin bawang putih Terus topis deh Anduk Tambahin cabai bon Anduk Dan tuangin kakak Bismillahirrahmanirrahim Katanya ini mie keju yang paling enak dari mie keju yang pernah viral itu Atau bener Hmm Jus mari kita buat yuk Nah ini nih namanya Cheese Ramyun Won Hai Isinya ada mie dan bubuk keju gitu Ini tinggal direbus aja ya airnya Masukin mie-nya juga deh Terus kalau udah mengenyal tinggal masukin bubuk kejunya Aduh Wuhuuu Bubuk kejunya ternyata banyak banget ya Aku cobain juga nih Kalau dicobolokin telur, salsis, dan taburan daun bawang Pasti makin enak nih wah Udah gak sabar Hmm Menurutku sih ini kuahnya ngeju banget ya Hmm Enak sih Mie-nya kenyal Teksturnya pas Dan Porsinya juga pas Wah Ternyata Won Hai Cheese Ramyun ini cocok banget ya Di lidahku Mie-nya kenyal Kuahnya juga ngeju banget Pokoknya paling pas dah dari mie keju lain Yang kepo, yang kepo Cus langsung aja cobain yuk Udah tersedia di minimarket lho Ternyata